Sering ada yang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalirin diri anda, seberapa lama anda kuat dibakar dalam api narka Allah. Kembali lagi dalam Tanya Mu'amalah, edisi khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pemirsa Niaga TV. Pertanyaan selanjutnya, saya Edi dari Bekasi, mau tanya tentang jual-beli yang halal. Yang saya tanyakan, bagaimana cara jual-beli secara murobaha atau dalam kurung kredit, sepeda motor secara tempo, dan seberapa besar mengambil keuntungan bagi pemilik modal, dan apakah diperlukan jaminan? Jazakallah khairan. Allah ibarat fiqh. Ahidi menanyakan tentang jual-beli murobaha yang sifat kredit. Pada dasarnya, seperti yang telah kita jelaskan tentang definisi dari jual-beli, murobaha seperti dasarnya tidak ada hubungan dengan kredit. Karena dia maksud dengan murobaha adalah jual-beli amanah. Di mana dia menyatakan, menyebutkan harga pokok, kemudian dia minta margin atau pertambahan laba sekian. Baik dibayar cash maupun tidak cash. Cuman yang ada sekarang dalam produk, lembaga keuangan, memang umumnya tidak cash. Sehingga penamaannya pun dari istilahnya, menurut para pakar ekonomi selalu ulama fikih, mereka tidak menamankan yang murobaha begitu saja. Tapi, seorang menjual-beli dengan murobaha dengan lembaga keuangan dengan cara nanti dia beli lagi dengan perintah janji membelinya dan dengan tidak tunai. Bagaimana kalau menjadi hal-halnya? Pertama, biasanya pihak pembiayaan investor atau lembaga keuangan atau pribadi atau siapapun juga, yang jual dengan murobaha tadi, dia belum punya barang. Biasanya. Tidak punya stok barang. Anda beli rumah ke bank. Beli mobil ke bank. Dengan cara murobaha. Sudah ada stoknya di tangan dia? Belum. Belum. Berarti, kalau angkat langsung dibuat mengikat pada saat Anda datang pertama ke bank, saya mau beli murobaha rumah atau murobaha mobil atau motor. Dia bilang, ya setuju. Bayar DP ke kami. Ini angkat ke RDP berarti sudah terjadi, akan jual-beli. Karena bagian dari pembelian yang terjadi sesungguhnya adalah pihak lembaga keuangan ini menjual barang yang belum dibiriki. Dan ini haram hukumnya. Termasuk riba. Rasulullah mengatakan, La tabi amal ya sa'indak. Fai hakim, jangan kau jual barang yang tidak menjadi milikmu. Sekarang dia sudah jual. Lalu, bagaimana yang syar'i ketika dia datang kepada lembaga atau pribadi, Pak, saya mau beli rumah. Oh, iya Anda mau beli rumah? Tapi kami belum punya. Silahkan isi formulir permohonan. Belum akan jual-beli. Pak, saya mau DP nanti. Karena belum saya miliki. Pak, ini uang kalau saya pakai nanti. Yaudah, kalau gitu statusnya di tangan kami sebagai pinjaman. Bukan sebagai DP. Apa artinya ini? Kalau Anda nanti nggak jadi beli, nggak ada masalah. Dikembalikan uang Anda karena titipan di tangan kami. Bukan sebagai, kalau pembayaran nggak jadi, hilang. DP memang hilang. Tapi kalau DP menjadi haram dia. Yaudah, taruh uang. Bahwasanya ini menjadi titipan di tangan saya. Lalu kemudian setelah spek diisi, saya pergi beli rumah yang diinginkan, atau beli mobil, atau beli motor yang diinginkan orang tersebut. Bukan saya suruh dia, saya cuma sebagian belakang uang hanya langsung memberikan uang cash kepada si nasabah tadi, dan dia beli sendiri. Kalau ini yang terjadi, tidak ada merubahnya di situ. Yang adalah pinjaman uang diserahkan, nanti dibayar berlebih riba. Kalau jual beli, bentar, saya yang beli. Bank atau investor yang beli. Saya beli rumahnya, saya beli mobilnya, kendaraannya. Setelah saya terima surat-suratnya, atau sudah dikosongkan rumahnya, atau mobilnya sudah saya bawa langsung ke rumah saya, lalu saya panggil dia. Pak, ini sekarang sudah saya beli. Sekarang Anda mau beli, silahkan. Ambil ini mobil. Sekarang uang Anda yang tadi mau dijadikan DP, oh iya sekarang DP, yaudah sekarang jadikan DP. Setelah saya miliki. Kemudian Anda bayarnya nanti dengan termen, dengan cara angsuran, iya. Lalu bagaimana saya mengamankan hak saya? Kalau saya katakan, bila terlambat bayar angsuran, Anda dikenakan penalty lho. Ini tidak ada bedanya dengan riba, jahiliyah, zaman- zaman Abu Jahal dahulu. Yang kita jelaskan tadi, bagaimana bentuk riba, jahiliyah. Sebelumnya, sudah bertemu sebelumnya, telah kita jelaskan ini. Lalu bagaimana cara investor, cara saya untuk mengamankan hak saya, agar dia yakin bayar, saya minta barang jaminan. Atau saya minta pihak ketiga penjamin. Atau saya minta Anda, karena Anda pegawai di sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintahan, tolong isi surat ini, sampaikan kepada bagian keuangan Anda, gaji Anda langsung dipotong, bayar ke saya. Bisa jadi. Atau minta kepada penjamin orang yang dia gajinya bisa dipotong langsung. Kalau makanya dia bukan karyawan swasta, dia makanya dia wira swasta. Bagaimana cara memotongnya? Minta penjamin tetangga teman Anda yang gajinya bisa dipotong langsung ke saya. Sehingga saya aman. Dan nanti Anda yang bayar ke teman Anda. Atau bisa jadi BPKB-nya gitu ya. BPKB-nya. Atau akte tanahnya gitu ya. Boleh juga. Untuk pengaman tadi. Yang ini fungsinya, ketika dia telah membayar, langsung saya eksekusi. Saya jualkan ke pihak yang lain, saya ambil hak saya, sisanya saya berikan ke dia. Saya tidak akan solimi dia. Dengan demikian, ini bentuk ini. Jual beli merubah khas seperti ini. Jual beli sangat yang menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pertama, tidak ada risiko stok barang. Ketika dia beli, sudah tahu untung di depannya. Dan bisa dia meminimalkan risiko dari angsuran tadi dengan berbagai cara tadi, demikian dengan demikian mendapatkan keuntungan yang halal. Pihak pembeli mendapatkan barang dengan cara yang halal. Dimana terpenuhi rukunan syarat jual beli sebelumnya. Wabillahi Taufiq. Tapi kalau kredit itu, misalnya kita mau kreditin barang. Kita tidak punya stok, tapi itu sudah belum ada barangnya ada di dealer. Misalnya harga 15 juta. Saya sudah tahu harga 15 juta. Kemudian kita belum beli barang itu, kita di sini akat. Bukan akat ya. Ngobrol sama yang mau beli. Kamu mau kredit. Tapi ini harganya diinterkasi. internet misalnya 15 juta. Kalau anda kredit 1 tahun, jadinya 17 juta. Kredit 2 tahun jadinya 20 juta. Atau 3 tahun jadinya 25. Itu bagaimana? Lalu dia bilang, setuju dia bilang. Iya. Setuju akat namanya kalau setuju. Nah itu gimana, Seth? Kalau dia, yaudah saya setuju. Ambilan 1 tahun. Atau diakannya, berarti setuju apa ini? Jual beli atau bukan? Jual beli. Jual beli. Padahal barang belum dibeli oleh si penjual. Belum masih ada di dealer. Iya, masih ada di dealer. Berarti dia menjual barang yang bukan miliknya. Ini hukumnya haram dan riba. Ribanya? Ribanya. Karena dia tukar menukar uang. Dia akan bayar ke dealer sekian, kemudian terima dari ini sekian. Berlebih. Barang masih di tangan dealer. Enggak, maksudnya ketika misalnya dia bilang setuju. Nah, udah berarti saya beli dulu barangnya nih. Saya ambil dulu nih. Saya beli dulu. Iya, dia bilang setuju. Tadi sudah ada akat atau belum berarti? Sudah dimiliki barang atau belum? Belum. Belum. Oke. Terima kasih. Maka tidak boleh setuju setujuan. Setuju setuju. Artinya, pada saat nanti Anda beli, dia bilang saya tidak jadi. Tidak ada masalah. Karena belum ada akat. Tapi kalau mengikat akatnya harus dia beli, ya karena tadi Anda sudah setuju saya dapat risiko. Anda bisa meminimalkan risiko Anda dengan stok barang tadi. Kan berarti harus diterima dulu, berarti ada stok barang di tangan Anda kan ya. Bisa minimalkan dengan hiar syarat. Sebenarnya kita jelaskan tentang hiar syarat. Bisa lagi hiar syarat. Bahwa Pak dealer, saya beli mobil atau motor ini, tapi saya berpikir 3 hari bisa mengembalikan, membatalkan akat tanpa ada klasifikasi. Setuju mereka atau tidak? Mungkin, wah kami tidak setuju. Setuju, tidak ada masalah. Cari ke saya saja, cari yang mau. Ini yang dilakukan oleh Bank Lodjihi di Saudi Arabia. Ketika mereka membeli barang untuk dijual karena oleh bank tersebut, mereka harus beli barangnya dulu. Memang ada gudangnya, ada stoknya. Silahkan beli. Bagaimana cara mereka menimalkan risikonya? Mereka beli dari Astra di Toyota yang ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia dengan cara hiar syarat tadi. Ketika mereka mengatakan, kami tidak mau, ya sudah saya cari yang lain. Tidak ada masalah. Pasti mau nanti dia jadinya. Jadi, solusinya mungkin dia harus, saya mau beli motor ini, ya beli dulu. Ya, tentu. Pertanyaan selanjutnya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya pedagang kredit. Kalau beli barang seperti mesin cuci dan sebagainya, enggak Anda terima atau lihat dulu. Anda wakilkan pembelian ke suami. Setelah dibeli sama suami, langsung dikirim ke toko, langsung dikirim dari toko ke alamat orang yang beli secara kredit. Ke saya. Sahkah jual beli seperti itu? Tidak sah. Tidak sah. Dari sisi apa? Karena apa? Karena Anda menjual barang yang belum diterima. Tapi diwakilkan ke suami. Eh, suaminya, apakah suaminya terima dulu dan kemudian dia mengirimkan ke end user? Kan bukan. Dia hanya beli. Belum terima barang, terus toko ini yang mengirimkan. Begitu atau tidak? Kecuali suaminya bilang, mana barang, mesin cucinya mana? Ini pak. Ya sudah, setelah terima ya. Terus, tolong naikkan ke sana ya. Mobil. Pada waktu naik ke mobil, baru dia buat akad jual beli dengan end user. Oh, iya. Betul, betul, betul. Itu baru jadi halal. Setelah dibeli dengan akad dan diterima. Sedangkan ini yang dilakukan oleh dia tidak begitu. Belum. Dia jual, dia wakilkan, dia akad dulu, kemudian diwakilkan, kurang beli. Berarti dia mau jual barang sebelum dimiliki. Termasuk larangan khas hakim bin hezam tadi. Jadi, solusinya tadi, ketika ada orang beli, Pak, saya mau beli mesin cuci. Karena Anda belum punya. Ada yang katakan, nanti ya, tapi nanti dulu, belum kita deal. Pergilah suami Anda ke tukang, misin cuci. Elektronik. Lalu, pada saat itu, suami Anda beli dengan cara khiar. Pak, saya beli, ya, tapi tolong saya waktu berpikir sampai besok. Barang jadi nih, jadi, jadi, barang jadi. Tolong naikkan ke mobil. Mobil. Ketika naik di mobil, telepon istri Anda, ma, bumi, sudah saya beli. Silahkan deal sekarang. Akan kita antar ke rumah orangnya. Lalu, sekarang sudah diterima, dibeli, sedangkan akan sudah diterima, kan? Lalu, di istrinya, istrinya deal dengan si pembeli. Sekarang halal jadinya. Pak, jadi pak beli. Sekarang jadi ibu. Kalau enggak jadi, enggak ada masalah. Ya, sekarang berarti kami antar barang ke rumah sekarang. Ya, silahkan saya senang sekali. Semakin cepat, semakin baik. Jadi, halal dia. Pertanyaan selanjutnya dari Hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz Al-Fatihah. Assalamualaikum, Ustaz Al-Fatihah. Bagaimana cara bagi waris untuk anak perempuan tunggal? Jika kedua orang tua masih hidup, bolehkah seluruh harta yang dimiliki dihibarkan kepada anak tunggal? Akadnya, apakah di ucapkan di depan anak atau dibuatkan ke notaris? Terima kasih. Allah ya baik-baik. Pertama, bagaimana waris anak tunggal? Orang tuanya masih hidup? Tidak masuk akal, orang tua masih hidup menerima waris. Maksudnya? Waris itu ada setelah mati. Oh iya, betul. Persyaratan seorang berhak dengan waris adalah mewaris. Yang mewariskan itu meninggal dahulu. Bila dia hidup, berarti tidak ada waris. Yang terjadi sekarang apa? Ingin hibah, silahkan. Masih boleh? Boleh hibah. Seluruhnya? Seluruh hartanya. Tapi sekarang bapak ibunya numpang di dia. Karena sudah dihibahkan. Maka, subhanallah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. suami menghibahkan seluruhnya ke istrinya. Berarti sekarang anda bayar sewa di rumah istri anda. Karena kewajiban yang memberikan tempat tinggal suami bukan istri. Allah mengatakan, Beri tempat tinggal kepada istrimu di mana kamu tinggal. Sekarang, ini rumah-rumah istri karena sudah diberikan ke dia. Dan kewajiban yang memberikan rumah tempat tinggal anda. Berarti sekarang numpang ke istri. Nyewa anda. Untuk ada untuk istri. Dan seterusnya, bila suami menghibahkan mobil ke istrinya dan itu mobil satu-satunya, sekarang suami kalau memakai, izin oleh istri. Kalau istri ini tidak mengizinin, jangan macam-macam. Kalau tidak, sewa, bayar sewa. Selamatkan menyewa yang lain. Itu konsekrasi dari hibah. Dan hibah itu menjadi, menjadi lazim dengan rasa terima. maka bila umpamanya, orang tua tadi mengatakan, ini rumah, tanah, semuanya kami hibahkan ke kamu. Tentu terhibah diterima. Dia keluar rumah orang tua dari rumahnya ini, sudah ini menjadi milik si anak. Menjadi tetap dengan serah terima tadi dan menjadi kuat secara hukum legal positif, hukum negara dengan cara berpindahan balik nama. Jadi tetap tanpa notaris pun sebenarnya sudah sudah, sah-sah terimanya, tapi itu menguatkannya. Menguatkannya dengan dengan hibah notaris kemudian berubah balik nama kepemilikan. Memang banyak, warisan itu dibagi sebelum meninggal. Itu berarti bukan warisan. Bukan warisan. Tapi, kita jeda dulu untuk yang mau lewat berikut ini. terima kasih.